Makanya saya mohon, siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu diatas namakan agama. Di Sohai Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sofi Hain Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud. Sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjak oleh pemuda yang nakal. Diinjak. Ketika diinjak, yang sujud sepontan ngomong begini. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau tidak ada sanat, omongan ini normal. Karena nginjak orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu. Disuruh bilang sama orang yang sujud itu. Allah menghentikan. Siapa yang mencatut nama saya, bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nincit. Allah tersinggung, karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau tidak sanat, sudah bisa. Seolah lagi, Allah itu apa? Dan yang bisa, Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu. Yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya bersetatus bisa menyiksa. Tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan. Malah yang sujud tadi. Bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya. Dan yang nginjek saya hapus dosa. Dosa. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud. Artinya gini. Saya hanya memperkuat moderator tadi. Berpikir agama itu berdasar sanat. Kalau menurutnya emosi, pasti kita akan setuju. Allah tidak mengampuni yang menginjek. Tapi berdasar sanat. Berapa orang yang dulu melukai Nabi. Bahkan punya niat membunuh Nabi. Akhirnya ditobati oleh Allah SWT. Siapa yang tidak tahu cerita surokok. Orang yang niat membunuh Nabi ditobati oleh Allah SWT. Siapa yang tidak tahu cerita Khalid bin Walid. Orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perangku. Khud juga akhirnya masuk Islam dan diampuni. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu muslih Nabi. Akhirnya ditobati oleh Allah SWT. Sehingga ketika Nabi sangat marah dengan mereka yang kafir. Malah ada ayat turun. Bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah SWT. Tentu kita secara syariat akan mengatakan. Yang ninja itu salah. Pasti itu. Kalau yang ninja itu pasti salah. Yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan. Kalau Allah tidak bisa menobati mereh. Mereh. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanat. Terima kasih.